Ini bener-bener merah bibirnya Taylor Swift, sumpah. Tuh, kan mirip. Nggak kelihatan ya, ntar aku kasih lihat fotonya disini. Cuman mirip banget ini. Ini tadi aku sedikit overline gitu, jadinya bibir aku kayak gede banget ya. Cuman ini warnanya cantik banget sih pinknya, walaupun kalau misalnya di-swatch, dia kan kelihatan light pink gitu ya. Setelah dipake di bibir sih, menurutku nggak se-light itu ya, tapi kayak everyday pink gitu. Hai semuanya, welcome or welcome back to my youtube channel. Aku Rato Adelia, dan kalau kamu baru disini, welcome! Di video kali ini, aku bakal swatch and review requestan kalian, yaitu lip cream-nya Pink Flush. More specifically, ini adalah yang Pink Flush Lasting Matte Lip Cream, yang packaging-nya ini ya. Karena jujur, agak susah carinya, soalnya aku nggak tau yang kalian maksud yang mana, tapi kayaknya sih yang ini, dan ini adalah 6 shades terbarunya. Kita bakal swatch satu-satu, dan make sure kalian tonton sampai akhir ya. Kalau mau langsung ke swatches-nya, skip ke menit ini, tapi sekarang kita bahas dulu produknya. Ini produknya aku beli jujur belasan ribu, aku udah taruh link-nya di description box, kalau kalian mau beli, langsung klik link itu aja. Terus ini packaging-nya, tuh. Dan ini aplikatornya, tuh. Untuk finish-nya, matte sesuai namanya. Ini aku liatin, kalau sup-nya finish-nya kayak gimana. Kayak gitu ya. Sekarang kita langsung aja ke swatches-nya. Sheet BB01. Jadi BB01 ini sebenernya warnanya kayak dominannya tuh coklat. Coklat yang ada hit merahnya. Kalau misalnya nanti BB03 merah banget, tapi kalau misalnya dia tuh reddish brown. Gila, ini warnanya bener-bener keluar banget. Oke, nah ini dia jadi shade BB01. Kalian bisa lihat, ini aku nggak tau sih keliatan di kamera atau nggak. Tapi intinya dia tuh kayak warna deep brown gitu. Deep brown yang ada hit red-nya gitu. Sebenernya sih merah ya. Tapi merahnya kayak merah turunan... Keturunan... Eh apa? Diturunin ke coklat kayak gitu lah pokoknya. Pokoknya warna coklat. Yang lebih dominan keluar itu warna coklat. Merah ke coklat-coklatan. Coklat ke merah-merahan. Sekali lagi, ini dia. Sheet BB01. Sheet BB02. Kalau BB01 yang dominan coklat gitu. Kalau misalkan BB03 yang dominan merah. Kalau BB02 yang dominan itu adalah campuran kedua dia. Dicampur dia. Jadilah dia gitu. Ini lah yang kita lihat. Nah ini dia, shade BB02. Jadi pokoknya dia tuh ada merahnya, ada coklatnya gitu. Sekali lagi, ini dia. Sheet BB02. Kita mau ke shade berikutnya. Shade BB03. Nah jadi shade BB03 ini pokoknya warna merahnya ya. Yang lebih keluar. Sebenernya sih agak mirip ya. 1, 2, 3 ini. BB01, BB02, BB03 tuh agak mirip. Cuman yang lebih keluar di BB03 itu adalah si merahnya. Mungkin dari sini juga kelihatan kalian. Ini di kamera sih kelihatan. Kayak merahnya gitu yang lebih keluar. Tadi tuh kalian tuh tuh kelihatan banget kan. Ini merahnya yang keluar. Ya kalian, sekarang udah dipake full lips. Bener-bener kelihatan dia pokoknya merah gitu. Sekali lagi, ini dia. Sheet BB03. Sheet PK05. PK itu harusnya pink. Ya memang bener. Tidak bagaimana-bagaimana ya. Pokoknya dia tuh warnanya pink. Nah, jadi ini dia. Sheet PK05. Ini... Ini tadi aku sedikit overline gitu. Jadinya bibir aku kayak gede banget ya. Cuman ini warnanya cantik banget sih pinknya. Walaupun kalau misalnya di-swatch, dia kan kayak kelihatan light pink gitu ya. Setelah dipake di bibir sih, menurutku nggak se-light itu ya. Tapi kayak everyday pink gitu. Walau kayak pink gitu. Kayak kelihatan dia tuh pink. Sekali lagi, ini dia. Sheet PK05. Kita mau ke sheet berikutnya. Sheet OR05. Warnanya orange. Nggak kemana-mana warnanya orange. Kayak warna peach, orange terang gitu. Ini aku overline lagi ya tadi ya. Ini aku overline lagi ya. Jadi dia tuh nggak tau ya kenapa. Dia tuh nggak tau kenapa ya. Kayak gampang banget buat di-overline. Kayak tinggal lalu gini aja tuh langsung ke-overline. Terus jadi bibir kita tuh jadi lebih gede gitu. Anyway. Anyway, ini dia shade. Anyway, ini dia shade OR05. So far sih kayaknya aku paling suka ini ya. Soalnya aku emang suka warna-warna orange gitu. Anyway, ini dia shade OR05. Warnanya pokoknya ya orange gitu. Orange peach gitu. Karena orange-nya orange terang. Sekali lagi, ini dia shade. Sekali lagi, ini dia shade OR05. Kita move ke shade berikutnya. Shade RD05. Kalo dari swatchesnya dia merah ya. Super merah gitu. Dibandingkan yang tadi kan ini ada yang merah juga. Cuman dia tuh bener-bener merah. Ada hint kuningnya gitu. Tuh, kelihatan kan maksud aku merah hint kuning tuh kayak gini. Ini bener-bener merah bibirnya Taylor Swift sumpah. Ini aku ngeliatin aja ke kalian. Kalo Taylor Swift tuh sering banget pake warna bibir merah kayak gini. Tuh, ini kan mirip. Gak keliatan ya. Ntar aku kasih liat fotonya disini. Cuman mirip banget ini. Aku liatin kosa-nya. Sekali lagi, ini dia shade RD05. Oke, I think that's all for today's video. Semoga kalian suka video ini. As always, kalo misalnya kalian suka, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share video ini ke temen-temen kalian yang butuh referensi lipstick. Kalo gak butuh juga gak apa-apa, di-share aja. Next-nya, mau video apa lagi nih? Comment di bawah ya. Thank you so much for watching. I'll see you in the next video. Bye! Bye! Bye!